Saya mau bersaksi ya Saya senang sekali bersaksi Karena itu sudah menjadi gaya hidup bagi saya Dimana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja pun Karena itu membuat saya melimpah dengan syukacita Jadi hari ini yang saya saksikan yaitu Obat penawar untuk tidak mudah menjadi kecewa Karena salah satu penyakit rohani Yaitu kekecewaan hidup manusia Membuat dia tidak bisa bangkit Jadi hari ini Satu rahasia yang saya bagikan Karena ini pengalaman hidup Kata kesaksian itu pengalaman hidup Nah Jadi Yang pertama Untuk kita tidak menjadi kecewa Jangan terlampau mengharapkan besar apa yang kita putuskan Jadi kecewa itu oleh karena harapannya Tidak seperti apa yang terjadi Jadi pertama untuk tidak menjadi kecewa Yaitu keputusan yang benar Jadi kecewa itu keputusan Jadi dalam hidup ini Perlu kita membuat satu keputusan yang benar Kita tidak keputusan asal-asal Menurut kata si A atau kata si B Sebagai contoh pengalaman hidup saya Saya sudah membuat keputusan di tempat kami Yaitu tempat pelatihan Orang-orang menjadi pemenang jiwa Itu keputusan yang saya sudah ambil Dengan tim Beberapa orang yang kerjasama Termasuk salah satunya Pak Perlusi dan Pak Petra Charles Tapi ada juga orang yang berkata Kurang mendukung Pak Tempat Bapak itu Bapak capek-capek Pak Buat disitu tempat pembinaan Nanti hasilnya Tidak kelihatan Pak Saya katakan Sepuluh persennya saja Yang Betul-betul memberikan hidupnya Menjadi pemenang jiwa yang handal Saya sudah suka cita Saya tidak mengharap besar Sepuluh persen Jadi kalau sepuluh orang kumpul Berarti satu orang saja Itu saya sudah suka cita Itu Jadi yang pertama tempat itu Bagaimana orang Memiliki keyakinan Kepastian Bahwa dia selamat Itu pertama Karena itu kena Tuhan Karena masih banyak orang Yang sudah bertahun-tahun Menjadi orang percaya Tapi tentang keyakinan saja Masih alam-walam Saya tanya Apakah Anda yakin Pasti masuk seseorang Kalau meninggal Ya harapan sih begitu Tapi Dalam hati saya Masih ragu Katanya ragu Maka jangan kaget Kalau ada pendeta Pindah Pindah Kepercayaan Karena dia masih ragu Tentang Apa yang Yesus Ya tawarkan bagi dia Jadi Kenapa tempat itu Saya buka Tempat pelatihan Pemenang jiwa Pertama yaitu Supaya orang-orang hadir itu Dimantapkan Keyakinan Kepercayaannya Bahwa Yesus Satu-satunya Jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Sampai ke surga Kalau tidak Melalui Yesus Makanya Horbah saya Kemana-mana Itu terus Saya gak mau Ganti yang lain Jadi Keputusan kita Itu Lah Menentukan Untuk Tidak mudah Menjadi Kecewa Saya katakan tadi Dari Kumpul Orang yang Di tempat saya Itu Karena katakan Tempat pelatihan Pemenang jiwa 10% nya Saja Berarti Kalau yang kumpul 10 orang Satu orang Saja Betul-betul Menyerahkan Hidupnya Untuk menjadi Pemenang jiwa Itu bagi saya Sudah melipat Dengan ucapan syukur Saya tidak Menuntut banyak Jadi Awat penawar Untuk tidak Menjadi kecewa Jangan Terlampau Menuntut banyak Jadi kita Buat satu Keputusan Itu penting Bahwa saya Tidak Menuntut banyak Jadi Keputusan Kitalah Menuntukan Apakah kita Kecewa Dan tidak Karena kita Kadang-kadang Terlampau Menuntut banyak Dari apa yang Kita sudah putuskan Apa yang kita Harapkan Kita Menuntut banyak Tidak Sedikit Kecil Yang kedua Bagaimana Supaya kita Tidak mudah Menjadi kecewa Yaitu Cermati Kata Cermati Itu kita Bergaul Dengan siapakah Yang bisa kita Saring membangun Dengan siapa Yang hanya Biasa-biasa Itu kita Menentukan Cermati Dengan siapa Saya Agak sedikit Kaget Dengan satu Pernyataan Kawan Ya Bersama Hamba Tuhan Dia bilang Saya Pak Pendeta Saya tidak Mau seperti Bapak Terampau Tegas Saya lihat dulu Apakah ini Menguntungkan Bagi saya Saya tegas Kalau tidak Menguntungkan Saya lebih Tapi saya Ketakkan Kalau saya Beda Kalau ini Kebutuhan Orang banyak Saya tegas Karena Saya hidup Bukan untuk Dia saya Saya hidup Untuk Tuhan Dan prakteknya Untuk orang banyak Karena Hidup Tuhan Yaitu Aplikasinya Untuk orang banyak Saya tegas Memang Itu yang penting Tapi saya Belum bisa Saya akui Memang Kalau dia Belum bisa Kita mau Pak Sapa Maka kita Jangan Untuk Orang Seperti Itu Tapi Cermati Kepada Siapa Kita Betul-betul Kita Buat Partner Menjadi Teman Sejawat Supaya Visi Misi Tuhan Itu Tercapai Ini yang Penting Cermati Bergaul Itu bagaimana Saya Banyak Kawan Tetapi Tidak Semua Dekat Ada Beberapa Orang Yang Saya Dekat Ada Yang Hanya Kawan Biasa Hanya Kawan Hanya Tau Nama Sudah Selesai Jadi Termati Ketika Saya Lakukan Seperti Itu Saya Tidak Mudah Untuk Menjadi Kecewa Karena Saya Buat Proteksi Proteksi Saya Buat Boundary Kepada Siapa Yang Sedekat Kepada Siapa Yang Hanya Agak Dekat Tapi Tidak Tau Dekat Tapi Ada Juga Yang Biasa Biasa Itu Membuat Saya Semakin Indah Dalam Hidup Jadi Dalam Pergawaan Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Bisa Kecewa Karena Kecewa Itu Karena Hubungan Hubungan Yang Lain Tapi Ketika Saya Mengerti Rahasia Ini Saya Tidak Mudah Menjengat Siapa Karena Saya Tahu Kepada Siapa Yang Bisa Terbuka Kepada Siapa Yang Saya Tertutup Tidak Usah Ceritakan Apa- Apa Karena Kalau Saya Cerita Sesuatu Hal Kadang-kadang Itu Bisa Gaung Lai Ke Orang Lain Saya Saya Buat Boundry Itu Saya Buat Ini Jadi Kita Harus Cermati Bergaul Cermati Kepada Siapa Yang Kita Dekat Sekali Kepada Siapa Yang Nggak Terlalu Dekat Tapi Kawan Karena Katakan Satu Musuh Haja Terlalu Banyak Satu Musuh Banyak Kawan Semua Tapi Kita Buat Kepada Siapa Yang Dekat Sekali Siapa Yang Enggak Apalagi Dalam Hal-hal Harus Ada Keputusan Ada Orang Bagaimana Kata Orang Manyak Kalau Manyak Begitu Ya Begitu Kalau Yang Lain Enggak Ya Enggak Dia Tidak Bisa Membuat Partner Dalam Sebuah Keputusan Saya Mengenal Siapa-siapa Yang bisa Menjadi Partner Pendukung Siapa yang Tidak Maka Kita Cermati Yang Ketiga Bagaimana Obat Penawar Untuk Kita Tidak Menjadi Kecewa Yaitu Walaupun Keputusan C Cermati Walaupun Nah Apa Apa Arti Walaupun Walaupun Ada Orang-orang Yang Kita Tidak Pikirkan Mengecewakan Kita Kita Tidak Mau Menjadi Kecewa Memilih Untuk Tidak Menjadi Kecewa Kita Buat Pilihan Sekalipun Orang ini Mengecewakan Tapi aku Memilih Tetap Tidak Menjadi Kecewa Walaupun Dikecewakan Ini Penting Karena Kita Ini Punya Kemampuan Untuk Dalam Memilih Kecewa Atau Tidak Kecewa Dan Saya Buat Keputusan Memilih Untuk Tidak Kecewa Walaupun Ada Orang-orang Yang Saya Tidak Pernah Harapkan Dia Mengecewakan Tapi Itu Terjadi Saya Memilih Untuk Tidak Menjadi Kecewa Maka Tuhan Sertakan Berbahagialah Orang Yang Tidak Menjadi Kecewa Ketika Saya Mengetahui Prinsip Prinsip Ini Saya Merasakan Dari Hari Kehari Keindahan Dalam Hidup Ini Jadi Bukan Hanya Nyanyian Saja Tapi Memang Pengalaman Saya Sungguh Indah Dalam Hidup Ini Jadi Kenapa Saya Ini Baik Bagi Kita Semua Sumpah Kita Punya Pengalaman Yang Semakin Meningkat Dan Tidak Mudah Untuk Dikecewakan Juga Karena Pasti Kita Masing-masing Punya Pengalaman Bagaimana Dikecewakan Ya Pasti Tidak Ada Yang Tidak Pernah Dikecewakan Tapi Bagaimana Obat Penawar Tidak Mudah Menjadi Kecewa Prinsip Ini Harus Ada Prinsip Keputusan Kita Kita Cermati Dalam Pergaulan Dan Walaupun Ada Hal-Hal Yang Mengecewakan Buatlah Pilihan Aku Tidak Mau Menjadi Kecewa Makanya Penting Kita Berdoa Tuhan Mampukanlah Aku Untuk Tidak Menjadi Kecewa Walaupun Walaupun Di Sekitar Ku Mengecewakan Tapi Tuhan Membuat Saya Mampu Untuk Tidak Menjadi Kecewa Jadi Pentingnya Kita Berdoa Itu Supaya Kita Menjadi Kuat Karena Ada Kekuatan Tuhan Melimpah Limpah Maka Juga Katakan Dalam Kerman Tuhan Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Yesus Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Yaitu Dalam Prinsip Tidak Menjadi Kecewa Kita Bisa Memilih Dan Kita Bisa Kuat Dan Inilah Pengalaman Pengalaman Hidup Saya Dalam Hal Mengikut Tuhan Sebagai Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Karena Saya Bergaul Banyak Orang Bukan Hanya Dalam Negeri Tapi Luar Negeri Saya Bergaul Tapi Dengan Prinsip Ini Saya Rasa Pindah Dan Saya Tuhan Aku Bangga Memiliki Engkau Karena Tuhan Berikan Saya Kemampuan Hal Luya Inilah Kesaksian Saya Selamat Lai Kepada Lord